Selamat malam bagi Bapak dan Ibu yang melihat presentasi kami ini. Jadi kami presentasi dalam rangka untuk memenuhi tugas manajemen teknologi dan inovasi di bawah dosen pengampu Bapak Tatang. Untuk tugas kali ini, kami akan mereview paper yang berjudul Success Factors of Innovation Ecosystem, Initial Insight Propoliterator Review. Tugas ini disusun oleh kelompok tiga yang berisikan saya sendiri, Agus Franz Sebastian Pangaribuan dan juga teman saya, Richard Julius Mollimbot. Review paper ini kami bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan literatur, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah hasil, dan yang terakhir adalah diskusi. Kita mulai terlebih dahulu dengan bagian pendahuluan. Di dalam bagian pendahuluan ini, salah satunya terdapat tujuan paper yang kami review ini. Yang pertama adalah meninjau penelitian-penelitian tentang ekosistem inovasi untuk memperoleh faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pelaksanaannya. Nah, di sini fokusnya itu adalah terkait dengan ekosistem inovasi. Kemudian, poin yang kedua adalah studi yang ditinjau menyoroti berbagai faktor untuk mendukung kesuksesan dalam implementasi ekosistem inovasi yang dapat digunakan dalam skop sumber daya tata kelola, strategi dan kemimpinan, budaya organisasi, manajemen sumber daya manusia, orang, mitra, teknologi, dan pengelompokan. Intinya adalah bagaimana sih kita bisa tahu sebenarnya faktor-faktor keberhasilan dalam sebuah inovasi. Dan sebenarnya faktor-faktor itu apakah bisa dibawa ke dalam sektor-sektor lainnya di dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Di dalam paper yang kami review, terdapat pertanyaan besar, yaitu apa yang menjadi faktor keberhasilan dari ekosistem inovasi yang diperoleh dari penelitian literatur yang dilakukan secara empiris. Pertanyaan di dalam paper ini sama atau inline dengan tujuan daripada paper yang kami review ini. Tetapi di balik tujuan, di balik pertanyaan, terdapat juga keterbatasan di dalam paper yang kami akan review ini, di mana ekosistem inovasi itu merupakan konsep yang baru ketika paper ini dibuat. Sehingga bidang penelitian terkait hal tersebut belum terlalu berkembang. Seperti itu. Tetapi walaupun dia merupakan konsep baru, tetapi konsep ini merupakan konsep up-to-date pada zaman tersebut. Kemudian, bagian pendahuluan ini membahas juga terkait dengan latar belakang paper yang kami review. Yang pertama, analogi ekosistem muncul karena ketidakmampuan model inovasi tradisional untuk mengidentifikasi strategi atau kunci keberhasilan yang mendorong inovasi pada level nasional. Harapannya, di balik ide tentang ekosistem ini, untuk memperluas kemampuan dari pelaku melebihi hambatan-hambatan yang ada dan juga transfer knowledge atau ilmu dalam rangka inovasi kolaborasi dengan bidang ilmu lainnya. Untuk membuat inovasi dapat direalisasikan, ekosistem inovasi harus memperhitungkan faktor-faktor lain, faktor-faktor yang ada. Seperti faktor lingkungan, struktural, organisasi, dan juga faktor culture atau disebut dengan budaya. Nah, setelah kita mempelajari atau setelah saya membahas terkait dengan bagian pendahuluan pada paper yang kami review, sekarang saatnya kita membahas tentang tinjauan literatur. Literatur-literatur apa sih sebenarnya yang digunakan dalam penelitian ini? Di dalam bagian tinjauan literatur ini, kita membahas pertama kali terkait dengan pengertian dan hubungan antara inovasi dan ekosistem. Tadi kan saya sudah menyebutkan terkait dengan inovasi ekosistem, inovasi ekosistem, tetapi pengertian daripada inovasi dan ekosistem akan lebih rinci yang saya sebutkan pada bagian ini. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, sekumpulan organisme yang berinteraksi satu sama lain, dan dengan lingkungan tak hidup, mereka baik itu materi dan energi dalam area atau volume tertentu. Jadi ekosistem itu kita bisa sebut dengan hubungan relationship. Analogi ekosistem dapat digunakan untuk menggabarkan lingkungan inovasi yang dinamis secara sosial. Nah, di dalam dua pengertian di atas, kita sudah belajar tentang ekosistem. Tetapi di dalam ekosistem inovasi, terdiri atas dua kata. Yang pertama ekosistem, yang kedua adalah inovasi, sehingga kita jangan merupakan kata yang penting lainnya, yaitu inovasi. Apa sih inovasi? Banyak orang berbicara terkait dengan inovasi. Orang-orang tersebut pasti akan merefer inovasi itu sebagai sebuah ide. Ide baru yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Nah, di dalam dunia kerja juga sama. Ketika kita mengajukan ide kepada pimpinan kita atau kepada tim kita, di mana ide itu belum terpikirkan oleh anggota tim yang sebelumnya, maka itu disebut dengan inovasi. Tetapi sebenarnya arti dari inovasi itu lebih tajam daripada itu. Nah, inovasi itu adalah ide baru. Improvisasi atau solusi yang diimplementasikan dan ditransfer menjadi hasil yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Tetapi, tidak semua ide yang kreatif atau ide baru itu dapat disebut atau dapat menjadi inovasi. Tetapi hanya jika ide tersebut diimplementasikan dan diadaptasikan ke dalam hasil yang bermanfaat dan wujudnya itu nyata. Seperti itu. Nah, ekosistem inovasi dapat didefinisikan sebagai pengaturan kolaborasi di mana perusahaan menggabungkan penawaran individu mereka ke dalam sebuah lingkungan yang koheren. Seperti itu. Jadi, di dalam ekosistem inovasi itu, tadi kan kita berbicara tentang hubungan. Seperti itu. Tentang relationship. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat inovasi. Terdapat suatu solusi yang bermanfaat dan juga berwujud nyata. Ada produknya. Maksudnya itu adalah ketika kita melancarkan ide, maka idenya itu dapat bermanfaat. Bukan hanya sekedar ide saja. Seperti itu. Jadi, ekosistem itu. Jadi, ekosistem inovasi inilah yang mendukung lahirnya atau mendukung lahirnya inovasi-inovasi baru. yang kemudian diharapkan bermanfaat bagi organisasi di dalam semua aspek kehidupan daripada organisasi tersebut. Nah, ekosistem inovasi juga terdiri dari agen-agen ekonomi. Dan juga hubungan ekonomi serta bagian-bagian non-ekonomi juga. Seperti itu. Jadi, ada unsur ekonominya dan ada unsur non-ekonominya. Seperti itu. Karena inovasi tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tapi juga berbicara tentang non-ekonomi aspek. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang pemikiran inovasi melalui ekosistem. Ekosistem inovasi bukanlah terkait dengan aktor tunggal, tetapi interaksi antara populasi aktor yang berada di lingkungan tertentu. Nah, yang tadi saya bahas, di situ ada relationship-nya, ada hubungannya. Nah, kemudian Rubens menyebut hal ini sebagai jaring penciptaan yang menyediakan mekanisme untuk penciptaan barang baru yang berfokus pada tujuan dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dengan beberapa institusi dan indikasi yang beragam untuk inovasi paralel. Jadi, diharapkan dengan adanya relationship yang berada di dalam sebuah ekosistem tersebut, muncullah yang namanya inovasi-inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi kemajuan suatu organisasi. Seperti itu. Jadi, di dalam sebuah ekosistem inovasi itu sebenarnya kita dipancing untuk mengeluarkan ide-ide yang tepat. sehingga orang-orang atau aktor-aktor lain dapat menyempurnakan ide-ide itu di mana nanti diharapkan ide-ide itu dapat menjadi sebuah inovasi bagi perusahaan. Seperti itu. Dan di dalam sebuah ekosistem inovasi, setiap aktor-aktor di sana itu saling bekerja sama, saling sharing. Sehingga di dalamnya itu akan semakin besar kemungkinan munculnya sebuah inovasi yang tadi saya sebutkan. Nah, dari penjelasan sebelumnya saya menyebutkan suatu terminologi yang dinamakan dengan jaring penciptaan. Nah, jaring penciptaan ini disebut juga dengan sebuah komunitas inovasi. Nah, komunitas inovasi itu sendiri adalah gabungan antara organisasi dan orang-orang dengan keterkaitan dalam penciptaan dan atau penggunaan inovasi tertentu menurut uang. Nah, di sini, di dalam suatu komunitas, di dalam suatu relationship yang tadi, pastinya orang-orangnya harus didorong. Sehingga mereka itu mempunyai tujuan yang sama, mempunyai sebuah passion yang sama, mempunyai sebuah ketertarikan yang sama, yaitu penciptaan dan atau penggunaan inovasi tertentu. Kebayang sekali kan, kalau misalnya di dalam sebuah komunitas inovasi, atau ekosistem inovasi yang tadi, itu orangnya ada yang interes dengan sebuah inovasi, tapi ada orang yang pasif terhadap sebuah inovasi. Pastinya sebuah inovasi itu akan semakin kecil probabilitasnya untuk muncul dan untuk bermanfaat bagi perusahaan, seperti itu. Kemudian inovasi jarang berhasil ketika terisolasi, tetapi dipengaruhi oleh berbagai jenis inovasi pelengkap. Oleh karena itu, ekosistem memang mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai demi didukungnya inovasi tersebut. Jadi, ketika kita berbicara tentang inovasi, ketika kita berbicara tentang ekosistem inovasi, ekosistem inovasi itu bukan bersifat tertutup, tetapi terbuka. Makanya di situ dibilang, adanya suatu relationship, kerjasama, dengan bidang-bidang lainnya. Dia nggak mungkin hanya fokus kepada satu bidang tertentu, karena itu tertutup kan. Ketika dia terfokus kepada satu bidang tertentu, maka inovasi itu akan semakin sulit untuk muncul. Seperti itu. Makanya disebutkan bahwa inovasi itu harus bersifat terbuka, jangan terisolasi. Nah, sekarang kita berbicara lagi tentang pemikiran kritis, tentang konsep daripada ekosistem inovasi. Kita masih tetap berada di dalam seksen tinjau literatur ya. Nah, ekosistem inovasi diciptakan dari komunitas, orang dengan berbagai keahlian yang tadi saya bilang. Nggak boleh di dalam sebuah ekosistem inovasi itu, itu terisolasi. Harus terbuka. Sehingga kalau misalnya terbuka, dia itu harus berisi orang-orang dengan berbagai keahlian, tetapi memiliki satu tujuan atau satu interest, yaitu penciptaan inovasi tersebut. Nah, saya lanjutkan lagi. Di mana kemampuan yang berbeda, dalam komunitas yang paling terpenting adalah riset, pengembangan, dan juga aplikasi. Nah, itu tiga bagian terpenting dalam sebuah inovasi. Riset, menemukan dulu nih, apa sih inovasi yang perlu di dalam suatu bidang. Kemudian ketika kita sudah nemu, kita masuk ke dalam tahap pengembangan. Kita mulai matangkan proses penciptaan inovasi tersebut. Kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam bagian pengembangan, barulah kita wujudkan ke dalam sebuah aplikasi, di mana aplikasi itu pastinya terkait dengan proses bisnis perusahaan sehari-harinya. Kayak gitu. Kemudian untuk ekosistem agar menjadi inovatif, harus ada keseimbangan dan kestabilan keberagaman ide, pertanyaan, pengetahuan, dan teknologi di antara komunitas yang dibahas sebelumnya. Kayak gitu. Jadi di sini memang harus ada keseimbangan antara ide. Jangan hanya ide, tetapi juga ide harus di-challenge dengan pertanyaan, harus di-challenge dengan pengetahuan, dan kemudian harus disertai dengan penggunaan teknologi. Maka nanti ekosistem itu akan diharapkan dapat menjadi sebuah inovasi yang baru. Kayak gitu. Setiap komunitas harus menerima nutrisi melalui dukungan struktur yang berbeda, di antaranya kepemimpinan, pembiayaan, kebijakan, pendidikan, dan budaya. Jadi yang dimaksud dengan nutrisi itu adalah supporting. Jadi komunitas daripada inovasi tersebut itu tidak bisa berjalan sendiri. Itu harus didukung sama pembiayaan yang baik. Ya kalau misalnya nggak ada pembiayaan, bagaimana? Komunitas itu dapat menciptakan sebuah inovasi. Karena inovasi itu terkadang membutuhkan biaya yang tinggi. Nah di situ juga membutuhkan namanya leadership atau kemimpinan. Ya bagaimana komunitas-komunitas di dalamnya dipimpin oleh satu orang yang memiliki visi yang baik. Terkait dengan apa sih inovasi yang harus diciptakan. Kemudian tentunya kebijakan. Kan nggak mungkin hanya berpikir saja tanpa kebijakan atau action. Kemudian pendidikan. Ya bagaimana menciptakan sebuah inovasi kalau tidak ada knowledge di situ. Dan juga jangan lupa satu faktor yang penting lainnya yaitu culture atau budaya. Nah sekarang saya akan membahas section lainnya daripada tugas kami ini. Yaitu mereview sebuah paper. Yaitu section metodologi. Bagaimana sebenarnya paper yang kami review itu disusun. Metodologi apa sih sebenarnya yang digunakan dalam penusunan paper yang kami review ini. Nah sekarang kita lihat dulu awalnya. Sebuah rencana penelitian dikembangkan terdiri pertanyaan penelitian yang ingin dituju. Kata kunci dan seperangkat kriteria. Jadi peneliti di dalam paper yang kami review ini. Itu pertama kali itu menentukan pertanyaan yang ingin dituju. Yang tadi saya bahas dalam bagian yang awal. Kemudian mereka akan menentukan kata kuncinya apa sih. Kata kunci ini digunakan untuk mencari paper-paper yang terkait dengan pembahasan kita kali ini. Yaitu ekosistem inovasi. Ya namanya tinjauan literatur. Ini kan metodologinya menggunakan tinjauan literatur. Jadi penulisnya atau penelitinya itu menganalisis atau meneliti terkait dengan ekosistem inovasi dengan membaca dan menganalisis literatur-literatur yang terkait dengan kata kunci yang telah ditentukan di awal. Yaitu ekosistem inovasi. Tetapi juga peneliti ini melihat atau menentukan seperangkat kriteria. Sehingga literatur-literatur yang telah dikumpulkan ini, mana sih yang cocok digunakan untuk penelitian pada paper ini seperti itu. Kemudian tujuan paper. Paper ini bertujuan untuk menentukan status penelitian terkini dari ekosistem inovasi. Nah tujuannya yang tadi saya bilang. Di awal untuk mengidentifikasi faktor kesuksesan dalam proses inovasi tersebut. Nah kemudian untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi harus ditentukan. Kriteria inklusi itu diantaranya tinjauan jurnal, bahasa Inggris. Jadi di dalam penelitian ini, paper yang diteliti adalah paper yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian literatur lainnya seperti penelitian laporan akademis, bahasa lainnya seperti bahasa Inggris dapat dieksklusikan. Kemudian nanti diolah ya. Diolah dengan menggunakan teknologi yang berada Microsoft Excel untuk mendukung riset ini. Nah kemudian database daripada literatur yang telah dicari tadi, digunakan untuk mencari artikel yang mengandung kata ekosistem inovasi pada abstrak atau jurnalnya. Nah itu terkait dengan, itu tadi terkait dengan apa? Terkait dengan metode pencarian tadi atau searching. Nah jadi literatur-literatur itu dicari kaitannya dengan ekosistem inovasi ini dengan menggunakan abstrak atau judul daripada artikel tersebut. Kalau misalnya pas ya, dia bisa dimasukkan sebagai literatur yang digunakan sebagai dasar penelitian dari paper ini. Kemudian informasi dicari menggunakan database selamat ilmiah seperti ProQuest ABI atau Inform dengan menggunakan kumpulan kata kunci ekosistem inovasi. Nah dalam proses pencarian itu, dan dari kriteria yang telah ditentukan, sembilan paper berhasil dikumpulkan oleh peneliti pada paper ini. Kemudian penulis mendiskusikan terkait temuan yang membantu mereka untuk menemukan faktor sukses terkait ekosistem inovasi ini. Jadi dari sembilan paper itu dicari nih, dicoba cari sebenarnya faktor sukses terkait dengan ekosistem inovasi ini apa sih? Nah, kemudian tahap akhir dari proses review paper, sembilan paper ini, dihasilkan proses lain yang bernama penulisan temuan. Terima kasih kepada Saudara Bastian untuk penjelasan di awal paper review ini. Berikutnya kita akan membahas tentang mengenai hasil dari paper review ini. Paper review ini mengolah sembilan paper yang kita akan bahas satu persatu, diawali dengan paper pertama yaitu dari Watanabe dan Fukuda tahun 2006 untuk menganalisis pentingnya suatu sistem konsep dinamika evolusioner terlibat dalam suatu ekosistem. Ulasan hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan ekosistem inovasi nasional. Metode yang digunakan adalah analisis perbandingan pembangunan dan kecepatan inovasi di Amerika Serikat dan Jepang. Temuan utamanya menyoroti keberapa kebijakan, yaitu upaya untuk menghasilkan inovasi dengan cara membangun evaluasi bersama antara siklus pengembangan inovasi dan kemajuan kelembagaan, mengingat efisiensi dalam dinamika yang ada harus dieksplorasi dan dimanfaatkan secara efektif dalam perspektif sistem. Sebuah perkumpulan multi lapisan inspirasi harus dibangun dalam konteks global. Jurnali diterbitkan di Journal of Service Research. Paper yang kedua adalah dari Adner tahun 2006, yang tujuan risetnya menyoroti pentingnya memiliki pendekatan sistematis untuk menganalisis resiko dalam suatu ekosistem. Tidak ada perspektif teori dan metode yang khusus, tapi temuan utamanya adalah jika manajer belajar untuk memahami resiko ekosistem, secara menyeluruh dan sistematis, mereka mampu untuk menetapkan harapan yang lebih realistis, mengembangkan serangkaian kebijakan konsistensi, dan mencapai strategi inovasi yang lebih kuat. Jurnal ini diterbitkan di Harvard Business Review. Jurnal yang berikut adalah dari IAD dan Davenport tahun 2008, di mana mereka mempersatihkan dan mendiskusikan inovasi ekosistem dari Google. Tidak ada teori dan metode yang khusus. Temuan utamanya adalah, alasan utama kesuksesan dari Google adalah kesabaran strategis. Infrastruktur yang dibangun mendukung inovasi, penganalian aset sektor, inovasi yang dibangun fokus kepada detail pekerjaan. Google haus akan data yang di mana pekerjanya mengalami kegagalan dan kekacauan, dan menggunakan data tersebut untuk memeriksa inovasi. Jurnal tersebut diterbitkan di Harvard Business Review. Favorable berikutnya dari Karayanis dan Campbell tahun 2009, tujuan risetnya untuk menganalisis sejauh mana paradigma inovasi telah dihanut dalam DICU Telekom. Teori perspektif yang dipakai adalah, review singkat tentang perubahan yang dialami di industri, dan penelitian terhadap inovasi. Metode yang dipakai adalah desain studi kasus melibatkan 15 wawancara mendalam dengan anggota dan pengurus DICU Telekom. Temuan utama adalah, DICU Telekom menggunakan banyak keuntungan dari inovasi terbuka. Tanpa mempertaruhkan kemampuan bertahan pada masa depan inovasi terbuka. Jurnal tersebut diterbitkan di R&D Management. Jurnal berikutnya dari TESI tahun 2010, makalah ini didasarkan pada asumsi bahwa pandangan neoklasik tidak akurat, dan model inovasi baru diperlukan untuk mengiringi kebijakan pertumbuhan ekonomi. Teori perspektif tidak didapat, metode dari data sekunder, temuan utamanya memperkenalkan modal baru untuk kebijakan manufaktur. Jurnal tersebut diterbitkan di Technol Trust. Jurnal berikutnya adalah dari Samila dan Sorenson, tahun 2010 untuk mengeksplorasi sejauh mana ketersediaan modal Ventura dapat bertindak sebagai katalis untuk komersialisasi. Teori yang dipakai adalah literatur tentang modal Ventura. Metode yang dipakai, kumpulan data panel tidak simbang dari 328 area statistik metropolitan di Amerika Serikat dari tahun 1993 hingga 2022. Temuan utama memperlihatkan keterikatan dari kesiapan modal investasi yang beresiko untuk memperjelas perbedaan di area statistik metropolitan. Jurnal tersebut diterbitkan di Research Policy. Jurnal berikutnya dari Markan & Goktas, tahun 2010. Tujuan riset untuk menjelaskan efek dan besarnya pengaruh komponen-komponen yang ada terhadap inovasi yang terkait dengan Global Innovation Dataset. Teori perspektifnya adalah pendekatan sistem inovasi, evolusi, dan ekosistem inovasinya. Metode data dari Global Innovation Index 2009 hingga 2010. Temuan utamanya adalah interaksi antar universitas dan industri yang berfokus kepada keuntungan untuk mempercepat pembuatan inovasi. Temuan memperlihatkan hal positif, namun tidak signifikan dalam hal hubungan antara budaya inovasi dan hasil akhir dari inovasi. Jurnal tersebut diterbitkan di International Research Journal of Finance and Economic. Jurnal berikutnya adalah Mizorodanakara, tahun 2012. Tujuan riset ini mempertimbangkan pendekatan di mana ekosistem bisnis baru berkembang untuk mendukung pilihan inovasi dan strategis. Teori perspektifnya secara singkat merangkum langkah-langkah dari sistem ke ekosistem inovasi. Metode yang dipakai adalah kasus dari CITL. Temuannya adalah memperkenalkan konsep kunci penting inovasi dan diskusi bagaimana mereka mempengaruhi ekosistem bisnis. Jurnal tersebut diterbitkan di The Business Review. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong ekosistem inovasi. Faktor-faktor pendorongnya adalah sumber daya, tata kelola, dan dari sumber daya tersebut ada manajemen sumber daya, lokasi sumber daya, ketersediaan sumber daya, dan ketersediaan pendanaan. Dari tata kelola didapat investasi berkelanjutan pada infrastruktur, pengendalian asistektural, perencanaan waktu bagi semua mitra yang terlibat, penilaian risiko setara tersesimatis, demokrasi, struktur organisasi, penggunaan internet untuk mendukung dan interaksi di antara mitra, sistem yang fleksibel dan terbuka kepada integrasi, dan pembagian tugas yang jelas. itu dari faktor sumber daya dan tata kelola. Faktor berikutnya adalah dari strategi dan kepemimpinan, dan juga dari manajemen sumber daya manusia, dari budaya organisasi, dari orang, dari teknologi, mitra, dan pengelompokan. Kita masuk ke dalam seksi diskusi. Dari paper review ini kita mendapat key keterbatasan dan kelemahan. Penelitian ini menggunakan metode literatur review, di mana literatur yang digunakan berbahasa Inggris, sehingga skop penelitiannya terbatas. Proses pencarian literatur yang tepat dengan menggunakan metode pencarian manual dapat membatasi area penelitian literatur. Jumlah literatur yang dijadikan bahan penelitian juga relatif sedikit, yaitu hanya sembilan literatur. Kriteria dalam pencarian literatur yang tepat dalam penelitian ini dipengaruhi oleh ketertarikan pribadi peneliti. Kelebihan dari paper review ini adalah merangkum poin-poin penting dalam berbagai penelitian terkait ekosistem inovasi, hingga penelitian ini mencakup berbagai sudut pandang. Penelitian ini membahas topik terkini, yaitu ekosistem inovasi. Kesimpulan dari paper ini, paper ini menganalisis informasi-informasi dari artikel-artikel yang membahas ekosistem inovasi. Tujuan analisis adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung implementasi keberhasilan ekosistem inovasi. Berdasarkan analisis literatur, diperoleh sembilan penelitian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam paper ini. Hasil analisis literatur ini menyarankan bahwa faktor-faktor untuk keberhasilan implementasi dari ekosistem inovasi dapat ditemukan pada area sumber daya, tata kelola, strategi, kepemimpinan, budaya organisasi, manajemen sumber daya manusia, orang, mitra, teknologi, dan pengelompokan. Dan kita mencapai kepada titik akhir untuk masalah yang harus diperhatikan ke depannya. Karena paper review ini tergolong baru, maka kita dapat simpulkan ada empat masalah yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu perbandingan antar negara yang berkelanjutan, implementasi dari desain penelitian dan metode yang bervariasi, bukti nyata peran dari setiap individu di ekosistem inovasi, dan juga selalu evaluasi dari ekosistem inovasi yang ada. Isu ini cukup harus diperhatikan karena ke depannya ini akan menjadi masalah yang mungkin bagi semua orang yang menonton video ini juga akan mengalaminya. Saran dari kami, kelompok tiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode selain literatur review, misalnya melakukan wawancara, atau menyebarkan questioner ke industri. Ketika melakukan literatur review, ruang lingkup literatur yang digunakan seharusnya termasuk literatur yang menggunakan selain bahasa Inggris. Standart yang digunakan dalam pemilihan literatur sebaiknya dijelaskan secara lebih komprehensif dan terukur. Literatur Pestaka ini dipakai juga dari Success Factor of Innovation Ecosystem, Initial Insight from Literatur Review. Terima kasih atas semuanya yang telah menonton video ini. Terima kasih untuk berdatang. Salam.